Sepenggal kisah dan sikap mulia Fakru Razi Kuba, Keper Persiraja yang patut jadi panutan Keper Persiraja Bandar Aceh, Fakru Razi Kuba, adalah sosok yang bisa menjadi teladan di luar lapangan Fakru Razi Kuba merupakan sosok yang sangat berbakti bagi orang tuanya Keper Persiraja Bandar Aceh ini menjadi contoh bagi semua orang Sejak ditinggal ayahnya, Tunku Syarbaini yang wafat 5 tahun lalu Kuba menjalani peran ganda di dalam keluarganya Sebagai anak sulung dari enam bersaudara, Fakru Razi Kuba harus mengatikan peran almarhum sang ayah Untuk membantu dan memikirkan kebutuhan keluarga yang tinggal di Lusmawe, Nangro Aceh, Darussalam Jadi kewajiban saya, sebagai anak untuk selalu berbakti kepada orang tua Saya selalu berusaha sesuai kemampuan saya Saya menyisikan gaji dari Persiraja untuk meringankan beban ibu Ujar Kuba Matan Kiper Semen Padang ini ikut membiayai adik-adiknya Yang masih sekolah maupun mencari ilmu agama Islam di pondok pesantren Termasuk Raihan Raihan adalah adik keempat Kuba dan seorang pemalas dan sukar bahan Tradisi di keluarga Setelah kami lulus SMA, dilanjutkan ke pondok pesantren Saya sebagai anak pertama dan sudah bekerja Maka saya harus membiayai adik-adik saya Tutur Kiper Persiraja Banda Aceh itu Fakhrul Razi Kuba sempat merasa sedih ketika kompetisi Liga 1 2020 dihentikan akibat pandemi COVID-19 Padahal saat itu Persiraja Banda Aceh baru saja promosi ke Liga 1 Tak hanya itu Dia juga merasa kesulitan membantu keluarganya Sekarang saya punya harapan dan semangat baru Semoga Liga 1 2021 bergulir dengan lancar Saya menggantungkan penghasilan saya dari sepak bola untuk memenuhi kebutuhan keluarga Kuba saat ini masih menjadi bujangan Sehingga dia bisa total memikirkan keluarganya Namun, apakah dia tak ingin segera membangun rumah tangga? Rencana menikah ada Tapi harus dipikirkan dan disiapkan dengan matang Mohon doanya Saya segera menikah seperti teman-teman yang lain Ujar Fakhrul Razi Kuba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!